Al-Fatihah Menjelekan ajaran Nabi Muhammad SAW Ya, fitnah Ya Jadi sudah ada sarannya juga Fitnah ajaran kebenaran itu Ya, ajaran Nabi Muhammad Wakti fitnah dengan Kesesatan Kemudian juga Mereka berusaha untuk menandingi Al-Quran Mereka juga melakukan Berbagai penawaran, kompromi-kompromi Yang batu Ya Kemudian juga melakukan Intimidasi, penyiksaan, dan seterusnya Hanya ma'arah Alhamdulillah Ketika Pan-Muslimin Masih terus mendapatkan tekanan Dari orang-orang Quraish Intimidasi dan penyiksaan Itu semakin Menjadi-jadi Ya Orang-orang kafir terus Mengerakkan Kau muslimin dengan sangat keras Saat itulah Allah SWT Menurutkan surat Al-Gahfi Surat Al-Gahfi Yang menisyaratkan Agar kaum muslimin Manakala tidak bisa beribadah kepada Allah Di negerinya Hendaknya mereka pergi Mendingalkan negeri itu Cari Negeri Allah itu luas Ya Cari negeri yang lain Yang dimana Kalian bisa beribadah kepada Allah SWT Dengan Dengan tenang Nah Kan di surat Al-Gahfi itu Di dalamnya bukan hanya ada Kisah Ashab Al-Gahfi Ada juga kisahnya siapa? Khildr Ada juga kisahnya Dulkarnay Nah Nah diantaranya Yang menjadi isyarat Agar kaum muslimin Para sahabat Nabi Untuk hijrah adalah Kisah Ashab Al-Gahfi Yang disebutkan di ayat yang 16 Dari surat Al-Gahfi Allah SWT berfirman Walau Tepukat Partai Dan Apabila kamu meninggalkan mereka Dan apa-apa yang mereka sembasan oleh Allah Maka carilah tempat Berlindung Jadi Allah mengabarkan kepada Ashabul Kahfi Siapa yang kata Ashabul Kahfi? Para pemuda Berjumlah tujuh orang Mereka lari Menyelamatkan keimanan mereka Dari masyarakat Yang sudah terjerat Kedalam kesyirikan Dan mengikari Hari kiamat Dan para pemuda ini Tidak memiliki kekuatan Untuk melawan kaum yang musyrikin Apalagi mereka dikejar-kejar dan dicari Disebabkan Tidak mau mengikuti kesyirikan Dan menyatakan ada Tuhan Yang lain yang layak untuk disertai Itu Allah subhanahu wa ta'ala Nah para pemuda ini tidak punya kekuatan Tidak juga mampu menampakkan kebenaran Ya Dan mereka tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah di tengah kaumnya Karena kaumnya musyrik Karga kepada Allah Akhirnya apa? Mereka pun meninggalkan negerinya Lari Menyelamatkan agama mereka Kemana mereka pergi? Ke sebuah gua Yang berada di guna Dan inilah yang disyariahkan ketika terjadi fitnah yang besar Dan ketika keburukan sudah tersebar Andanya kita menyelamatkan diri Ya Sebagaimana juga sampai nanti Nabi Isa AS Tidak punya kekuatan untuk menghadapi Ya Juj dan Ma Juj Demikian besar Kerosakan yang ditemulkan oleh mereka Dan Nabi Isa AS Tidak punya kekuatan untuk menghadapi Ya Juj dan Ma Juj Apa yang dilakukannya? Berhidup Ya Di balik gunung Dan jadi begitu Setelah umur Ketika terjadi fitnah besar Dan kalau keburukan sudah menyebar Berusahalah untuk Meninggalkan Fitnah tersebut